Kembali dengan channel Sayem Printer yang merupakan channel resmi dari Sayem Printer Group. Channel ini akan sering membahas tentang printer, dunia IT, kemudian tutorial printer, spare part, dan lainnya yang tidak jauh dari itu. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kami akan terus update secara berkala konten mengenai printer di channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang error yang terjadi pada Epson L3110 atau yang sejenis, yang seangkatan dengan itu. Jadi L1110 atau L3150 itu biasanya sama saja. Untuk error-error lainnya sudah kami upload di channel ini ya. Nanti kalian bisa cari sendiri untuk error-error lain untuk Epson L3110. Nah, ini kita langsung kita bahas tentang tadi, error 034004. Terima kasih telah menonton! Ini printer sengaja sudah saya bongkar seperti ini, biar videonya cepat, tidak-tidak membuang waktu, harus bongkar kanan, bongkar kiri. Nah, ini sudah bongkaran, biar Anda lebih jelas dan video ini tidak terlalu lama. Errornya seperti apa? Nah, ini kita langsung awalan. Jadi printer ketika dinyalakan, ditekan tombol power, nyala seperti biasa. Tapi ada suara keras ya. Keras dan lampu berkedip bersamaan seperti ini. Nah, kalau di dalam status monitor atau software driver, nanti akan muncul error seperti ini. Error 034004. Dengan catatan kalau drivernya diinstall full ya. Yang dari website Epson atau dari CD Epsonnya, itu akan muncul seperti itu. Tapi kalau drivernya itu default dari window atau bawaan dari window, biasanya tidak ada error code yang keluar. Jadi cuma keterangannya seperti ini dan tidak ada kode. Nah, itu lebih baik kami sarankan menginstall driver secara lengkap. Bisa dicari di website Epson resmi. Atau bisa juga dari CD yang dilampirkan saat pembelian. Nah, kita kemudian ke pergerakan. Pergerakan printernya seperti apa? Nah, ini langsung saja ya. Ini kita matikan dulu. Nah, ini kita ke pergerakan. Fokus ke pergerakan ini ya. Bagian mekanis paper fit atau line fit. Ini bisa di cek sendiri perputarannya. Setelah kita nyalakan on. Nah, ini putarannya sangat cepat. Harusnya tidak seperti ini. Ini adalah pergerakan yang salah. Harusnya agak lambat. Jadi dia tidak cepat dan bersuara kasar seperti ini. Yang benar seperti apa? Nah, kita langsung ke pergerakan yang benar. Nah, harusnya yang benar seperti ini. Perputarannya lembut perlahan. Kemudian ada respon di scanner. Nah, terus kemudian diam. Si panel printer atau si tombol power dia ready. Nyala hijaunya seperti ini dan tidak berkedip. Ini perbandingan untuk pergerakan yang benar atau printer yang normal. Yang mengakibatkan tadi error 034 004 itu adalah si sensor ini, sensor timing disk itu gagal terbaca. Gagal terbaca oleh mainboard. Kemudian pergerakannya jadi sangat cepat. Dan kemudian mainboard mengeluarkan sinyal error di monitor 034 004. Yang rusak apanya ya, kita tidak jauh dari sensor disk ini. Karena yang berputar yang tidak normal kan sensor disk ini, timing disk. Kemungkinan yang sering terjadi itu adalah timing disk. Nah, ini sensor disk ini bisa jadi ininya copot. Ini juga rawan copot ya ini. Si sensor disk itu rawan copot dari gearnya. Bisa dicek. Kalau copot tinggal direkatin lagi pakai lem atau pakai double tip. Nah, atau enggak bisa jadi ini terlalu kotor. Si piringan ini mungkin karena kebanjiran tinta atau rusak sisinya. Bisa juga karena kotoran-kotoran lain. Nah, intinya dicek. Timing disk. Timing disknya dicek. Setelah itu, setelah timing disk, yaitu yang paling gampang dilakukan adalah mengecek kabel. mengecek kabel LF-encoder. LF-encoder adalah yang membaca si timing disk ini. Apalagi yang setelah dibongkar pasang. Jadi bisa dicek ujung kabelnya. Ini kabelnya masih bagus atau tidak. Mungkin di sini ada konslet atau kabel yang mengelupas. Atau terkena tinta, bisa jadi. Atau putus di tengah sini. Karena seringnya dibongkar pasang, bisa saja terjadi kabel putus di tengah. Nah, untuk cara yang paling mudah, yaitu dicek kabelnya dulu. Nah, kalau kabelnya bagus, kita bisa ke tahap selanjutnya. Nah, ini dari ujung sini dan ujung sini itu di cek semua. Kemudian kemungkinan yang berikutnya adalah sensor LF-encoder. Bentuknya seperti ini. Ini yang ada di sini. Ini kalau belum dibongkar, lokasinya ada di sini. Bisa saja, ininya yang bermasalah. Mungkin karena usia yang sudah lama, atau kena tinta, atau kena kotoran, atau kabelnya, kabel ini rusak, tapi dipaksakan dipasang, sehingga merusak LF-encoder. Nah, ini ya. Kemudian untuk kemungkinan terakhir, itu adalah motor PF yang ada di sini. Ini fungsinya untuk memutar mekanis penarik kertas. Jadi, bisa saja motornya yang bermasalah, walaupun cukup jarang ya, tapi kemungkinan itu pasti ada. Ini motor yang ada di bagian bawah sini, sebagai penarik kertas dan mekanis pompa. Mungkin dari kami, mungkin dari kami, itu saja yang kami sampaikan. Itu adalah kasus yang paling sering terjadi. Error 034-004. Bisa saja, ada kemungkinan lain yang, belum saya sampaikan di sini. Mungkin kalau ada yang mengalami, error 034-004, ada masalah lainnya, silakan komen di, bawah atau tempat video komen. Terima kasih dari saya Merinter. Salam sukses selalu.